Intro A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wa'uhayna ila Musa wa'akihi antabawa alikawmikuma bimishra buyuta waj'alu buyutakum wa'akimus sholah wa'akimus sholah wa bashiril mu'minin Wa'ala Musa Rabbana innaka ataita bir'awna wa malahu zinataw wa'amwalam fil hayati dunya Rabbana liyudhillu ansabili Rabbana mis ala amwalihim wa'stud ala gulubbihim falayu'minu hatta yarawul azab al-alim Qalaqad ujibat dakwatukuma fastakima walatatabi'ani sabila al-ladhina la ya'lamun Wa jawasna bibani israel al-bahra fa'adba'ahum fir'aun wa junuduhu bahyau wa'adwa Hatta idha'at rakahul huru kuqola aman tu'annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israel Amanat bihi banu israel wa'ana minal muslimin Jadi ini penjelasannya cukup menarik Yaitu kisah Nabi Musa dan Fir'aun Akhir dari drama Antara Nabi Musa dan Fir'aun Ini menarik Di akhir perjalanannya Fir'aun Ini yang selama ini Jarang orang yang bahas soal ini Jadi ternyata Fir'aun di akhir detik-detik hayatnya Itu menjadi orang yang beriman Menjadi orang yang bertauhid Dan dia menyesali Selama ini Fir'aun ya dianggap mati dalam keadaan kafir Ternyata di ayat ini tidak Nanti kita akan bahas Wa'uhayna ila Musa Ini firman Allah Wa'uhayna dan kami beri wahyu Kaminya Allah ya telah memberikan wahyu Ila Musa kepada Musa Jadi wahyu ini hanya diberikan oleh Allah Kepada para Nabi dan para Rasul Kepada Nabi Muhammad yang namanya wahyu Nabi Musa wahyu Nabi Isa juga wahyu Ila Musa kepada Musa Wa'ahihi dan saudaranya Yaitu Harun Antabawa Hendaklah kamu membuat Tempat tinggal Aimas kanan yaitu tempat tinggal Likau mikuma Kepada kaum Kamu berdua Yaitu kaum Nabi Musa dan Harun Bimisro Di wilayah Mesir Bimisro Bimisro ini Misro ada hurubat Tapi di Fathah Ini termasuk Isimbirumun sorib Nama nek munsoribnya Yaitu Alam Nama sebuah Kota Bimisro Buyutan Yaitu rumah-rumah Jadi maksudnya Allah memberikan wahyu Kepada Musa Dan saudaranya Harun Supaya Menempati Wilayah Di Mesir Yaitu dengan Membangun Mas kanan Tempat tinggal Rumah Buyutan Sebagai tempat tinggal Sebagai rumah Wujan Dan jadikanlah Mereka Buyut Takung Rumah-rumah Kalian Kiblatan Itu sebagai Kiblah Aik Masjidan Maksudnya Rumahmu itu Digunakan Sebagai tempat Untuk bersujud Tempat Sebagai Kiblah Untuk Menghadap Allah Subhanahu Wata'ala Karena Pada zaman ini Belum ada Kiblah Jadi Rumahmu Jadikanlah Kiblah Untuk Menyembah Allah Subhanahu Wata'ala Terus Terus setelah itu Wa'akimus Sholah Dan dirikan Sholat Nah Sholat Dalam ayat ini Yang konteknya Untuk Umat Nabi Musa Dengan Nabi Muhammad Tentu beda Sholat Pada Era Umatnya Nabi Muhammad Sudah Terstruktur Dengan Baik Mulai Dari Diawali Dengan Wudhu Kemudian Dari Takbiratul Ikhram Sampai Salam Ini Syariat Sholat Yang Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Jadi sudah rapi Sistemnya Ada lima waktu Setiap waktu Beda-beda Ada yang empat Ada yang dua Ada yang tiga Wah'akimus Sholah Bagi Kaumnya Nabi Musa Itu Sholatnya Tidak seperti Umatnya Nabi Muhammad Terus Bagaimana Ay Adimul Mayla Yaitu Mereka Hanya Melanggengkan Hatinya Selalu Cenderung Mengingat Allah Jadi Adimul Mayla Wata Wajuh Nah Wal Har Yaitu Melanggengkan Ya Condongnya Hati Dan Menghadap Kepada Al-Hat Yaitu Allah Yang Menciptakan Alam Semesta Bumi Dan Seisinya Muhbitina Khosiina Muhlis Dilakukan Dengan Cara Husuk Dan Dilakukan Dengan Cara Muhlis Jadi Belum Ada Tata Cara Sholat Sebagaimana Syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yaitu Yang Penting Mainul Kolbi Hatinya Itu Sudah Mulai Mail Condong Tawajuh Mulai Mengingat Allah Mulai Mengingat Tuhan Alam Semesta Alam Semesta Ini Ada Ya Karena Ada Yang Mengadakan Siapa Yang Mengadakan Ya Allah Begitu Juga Diri Kita Diri Kita Ini Menjadi Ada Dulunya Tidak Ada Siapa Yang Mengadakan Ya Allah Kemudian Direnungi Direnungi Secara Khosin Khosin Itu Secara Husuk Akhirnya Menghayati Tentang Hakikat Alam Semesta Yang Dari Tidak Ada Menjadi Ada Begitu Juga Diri Kita Yang Dulunya Tidak Ada Menjadi Ada Akhirnya Memahami Hakikat Diri Memahami Hakikat Alam Semesta Khosin Muhlisina Mereka Benar-benar Tulus Benar-benar Murni Yaitu Mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi artinya Proses Sholatnya Zaman Nabi Musa Dulu Ya Dengan Kata Lain Itu Ya Proses Pernungan Perenungan Untuk Menghadirkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Dalam Bentuk Gerak-gerik Ya Seperti Praktek Sholat Yang Menjadi Syariat Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Intinya Hati Mereka Selalu Ingat Kepada Allah Itu Sholat-sholat Pada Zaman Dahulu Itu Wabashiri Muminin Setelah Umatnya Nabi Musa Bisa Ba'dama Wadubu Alama Umiru Bisa Mengamalkan Selalu Ingat Allah Dimanapun Dan Kapanpun Wastakomu Dan mereka Istiqomah Wabashir Dan Berbahagialah Ya Ya Musa Wahai Musa Adda Ilahum Ilahat Kamu yang Menjadi Pendobrak Mengajak Orang Untuk Mentauhidkan Allah Berbahagialah Wahai orang-orang Mumin Yaitu Orang-orang Yang Memiliki Kesadaran Beriman Mengikuti Ajaran Nabi Musa Bertauhid Ya Mentauhidkan Allah Subhanahu Wata'ala Akhirnya Kenal Allah Melalui Ajaran Nabi Musa Alaihis Salah Itu Jadi artinya Pada zaman Nabi Musa Ya itu Sudah diajarkan Tentang Tauhid Tentang Kemakrifahan Tapi dalam Kontek Zaman Itu Maka Kalau mereka Istiqomah Ini Dijelaskan Wal Faujubil Musul Ilafal In Maula Kalau benar-benar Umat pada zaman Nabi Musa Konsisten Dengan Ajaran-ajaran Nabi Musa Dengan Proses Eling Tadi Yaitu Hatinya Selalu Memandang Dan Tawajuh Kepada Allah Sampai Pada Akhirnya Muncul Kesadaran Ketiadaan Diri Itu Sebagai Pintu Masuk Untuk Usul Ilafana Ilafmaullah Yaitu Kepada Fana Kepada Tuhan Alam Semesta Jadi Nabi Musa Nabi Musa Juga Mengajarkan Kemakrifahan Ya Wakol Adem Berkata Siapa Musa Nabi Musa Robbana Wahai Tuhan Kami Inaga Sesungguhnya Engkau Pifat Lika Dengan Keutamaan Mu Wujud Wajudika Dan Sifat Loman Mu Ataita Engkau Telah Mendatangkan Fir'auna Pada Fir'aun Wamala'ahu Dan Pengikutnya Zinatan Sebagai Pepaes Jadi Musa Akhirnya Punya Kesadaran Kenapa Allah Mengirim Musa Dan Para Pengikutnya Akhirnya Nabi Musa Tahu Pakikatnya Oh ternyata Fir'aun Ini Diperankan Oleh Allah Ya Untuk Menghadapi Ya Tugas Saya Dalam Berda'wah Jadi Fir'aun Itu Dan Pengikutnya Zinah Sebagai Pepaes Sebagai Pelengkap Gitu Kalau Bahasa Yang Lebih Subtansi Lagi Fir'aun Dan Pengikutnya Sebatas Wayang Gitu Jadi Kesadaran Musa Sudah Pada Level Itu Memandang Fir'aun Dan Pengikutnya Itu Ya Sebatas Zinah Pepaes Sebatas Wayang Yang Tidak Punya Daya Dan Kekuatan Apapun Wa'amwalan Dan Sebagai Amwalan Ayyamiluna Ilaiha Ya Dan Mereka Akhirnya Bercondong Ya Kepadanya Ya Dengan Diberikan Harta Dan Mereka Akhirnya Sombong Ya Fir'aun Diberikan Kekuasaan Ya Kemudian Sombong Korun Juga Sama Diberikan Harta Yang Melimpa Akhirnya Sombong Juga Itu Filhayati Dunia Dalam Kehidupan Dunia Nah Ini Munajatnya Musa Robana Wahid Tuhan Kami Gitu Akan tetapi Peran Fir'aun Dan Pengikutnya Ini Ya Hanya Sebagai Pepais Sebagai Pelengkap Supaya Mereka Sesadari Jalan Karena Memang Perannya Disitu Nah Ini Kesadaran Kemakrifah Musa Ini Ya Bener-bener Ya Ditampakkan Oleh Allah Memahami Tentang Hakikat Fir'aun Dan Pengikutnya Dan Memahami Peran Fir'aun Dan Pengikutnya Ya Hanya Sebagai Apa Peran Yang Antagonis Karena Posisi Mereka Disesatkan Untuk Melawan Perjuangan Nabi Musa Misalnya Gak 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 Fir'aun Ya Musa Gak 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 Tantangan Gak 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 Robbana wahai Tuhan kami Ya ini masih munajatnya Musa Hancurkan Atas harta mereka Karena mereka diberikan harta Lalu sombong, angkuh Dan tutup sekeras-kerasnya hati mereka Jadi dinasehati kayak apapun oleh Nabi Musa Tetap Fir'od dan pengikutnya tidak pernah beriman Jadi sampai nangkangin Musa Disuruh membuktikan Ya kenabianya Robbana angzil alaina ma'idataminasama Hai Musa Coba kamu minta Tuhanmu dah Turunkan ma'idat sekarang juga Nanti kalau kamu turunkan ma'idat Saya beriman deh Tetap saja tidak beriman Ketika ayat sebelumnya Membahas soal pertarungan Tukang sihirnya Fir'od dan Nabi Musa Tukang sihirnya kalah Tetap mereka tidak beriman Tapi ada juga tukang sihir yang beriman Jadi memang posisi mereka disitu Diperankan disitu Falayu' minu Tetap mereka tidak beriman Hatta ya rawul adab Sehingga sampai mereka melihat Siksa Al-alimi Yang sangat pedih Sampai ditunjukkan Siksa yang sangat pedih pun Mereka Barumu Sadar Ternyata Ternyata Orang yang tidak beriman itu Disiapkan oleh Allah Yaitu neraka yang sangat pedih Menjawab siapa Allah Tadi kan Munajatnya Nabi Musa Kot kujibat Telah dikabulkan Dakwah Tukumah Ya doa-doamu Munajatmu Gitu Ya Fastakimah Dan Kamu berdua istiqomah Istiqomah Dalam dakwah Dalam kondisi apapun Ya dakwah Tetap harus berjalan Fastakimah Jadi ujian Ya seorang nabi Seorang rosul Ya seorang kiyahi Seorang ustad Ini kan Sejauh mana Istiqomahnya Dalam dakwah Gitu Kalau dakwahnya Itu bisa istiqomah Ya Itu sebagai pertanda Bahwa Allah Telah memberikan Kekuatan Lahir batin Kepadanya Gitu Seperti Nabi Musa Dan Harun Ya Dengan tantangan Yang begitu Dasat Ya Menghadapi Ya Fir'on Sebagai penguasa Yang dolim Yang refresif Ya Yang otoritar Ya Membunuh orang Semaunya Ya Tetap saja Nabi Musa Istiqomah Ya Tidak gentar Sedikitpun Begitu juga Nabi Muhammad S.A.W. Ketika mendapatkan Wahyu Ya Sebagai nabi Dan rosul Tetap harus dakwah Sekalipun Ditentang Ya Orang Sekota Mekah Bahkan Nabi pun Tidak gentar Sedikitpun Fastakhimah Tetap istiqomah Di dalam dakwah Ya Begitu juga Tentangan dakwah Ustadz Yai di zaman Sekarang Itu juga Akan diuji oleh Allah Dengan berbagai macam Ya Ujian dan Cobaan Ya Istiqomah Enggak Itu Dalam kondisi Sulit Dalam kondisi Eh Pahit Tetap Ya Istiqomah Berdakwah Di jalan Di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Fastakhimah Ya Keduanya Enggaklah Istiqomah Ini Pesan penting Jadi Dalam kondisi Sesulit Apapun Ya Seorang Kiai Seorang Ustadz Seorang Da'i Ya Harus Berdakwah Ya Jangan sampai Kemudian Salah Orientasi Kalau orientasi Da'wanya Karena dunia Nah Ini Akan Akan Kelihatan Ketika Orientasinya Karena dunia Kemudian Dunia Tidak Dapat Nah Ini Udah Rugi Dua-duanya Tapi Kalau Orang Yang Da'wah Karena Allah Orientasinya Bukan Karena Duniawi Pasti Allah Akan Memberikan Keberkahan Lahir dan Batin Allah Memberikan Balasan Yang Nyata Dunia Dan Akhir Cuma Ujianya Berat Da'wah Lillah Itu Di zaman Sekarang Cukup Berat Banyak Yang Akhirnya Melakukan Komersialisasi Da'wah Nampaknya Da'wah Tapi Di dalamnya Sudah Komersialisasi Sudah Ada Hitung-hitungan Sekian 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 Kalau Tidak Ya Nggak Jadi Ini Sudah Kehilangan Ruh Da'wahnya Yang Segedar Pepais Tidak Mampu Mengubah Merubah Iktikot Umat Tidak Merubah Ahlak Umat Ya Karena Da'wahnya Niatnya Bukan Karena Allah Ya Punya Hitung-hitungan Matematis Untuk Ongkos Sekian Untuk Ini Sekian 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 Dan Itu Sekarang Banyak Maka Kalau ada Orang Da'wah Bener-bener Karena Allah Ini yang Kolil Ini yang Sedikit Dan Ini yang Bener-bener Memiliki Tanda-tanda Keistikoman Di Jalan Allah Subhanahu Tala Pastakimah Gitu Ya Tidaklah Kamu Berdua Istikomah Ini Perintah Untuk Musa Dan Harun Kontek Yaman Sekarang Kepada Siapapun Para Pendawah Tidaklah Istikomah Dalam Kondisi Situasi Apapun Tetap Istikomah Ya Istilahnya Da'wah Hanya Bener-bener Bukan Karena Duniawi Bukan Karena Sesuatu Amplop Dan sebagainya Ya Itu Bener-bener Dijaga Betul Fas Takimah Ini Walah Tetapi Ani Dan Jangan Keduanya Mengikuti Sebilal Latina Ma'ilam Jalannya Orang-orang Yang tidak Mengetahui Gitu Ya Jangan sampai Ikut-ikutan Ada Masukan Omongan Begini Kamu Ikuti Omongan Begini Tidak Soal Pendakwah Berdiri Tegak Di jalan Allah Tidak Nengok Kiri Tidak Nengok Kanan Wala Tetapi Sabidal Latina Layak Lamu Pendakwah Itu yang Menyampaikan Apa yang Diberikan oleh Allah Kepada Seorang Ustadz Seorang Kiai Kemudian Tujuannya Tablet Menyampaikan Nah Ini repot Kalau dakwah Sudah Diatur Begini Begitu Begini Begitu Tujuannya Komersialisasi Ini yang Ruhnya Tidak ada Ruhnya Tidak ada Tidak tahu Ilmu Dan tidak tahu Adab Ma'Allah Kemudian Berikutnya Wazawasna Bibani Isra'il Al-Bahro Wazawasna Dan kami Istilahnya Melewatinya Bibani Isra'il Dengan Bani Israel Jadi Maksudnya Allah Membuat Satu kondisi Ketika Nabi Musa Itu Dikejar-kejar Oleh Fir'on Dan Pengikutnya Itu kan Nabi Fir'on Mengejar-ngejar Nabi Musa Musa Beserta Para pengikutnya Juga Sampai Pada Pinggir Lautan Yang Sudah Tidak ada Jalan Lagi Sampai Al-Bahro Di Pinggir Lautan Kemudian Fa'adba Ahum Fir'aulu Wajuduhu Karena Nabi Musa Lari Ke Laut Ke arah Laut Fir'on Dan pasukannya Mengikuti Bahyan Wadwan Nah Fir'on Dan pengikutnya Dalam kondisi Bahyan itu Bahyan itu Hatinya itu Dalam keadaan Benci Gak dalam keadaan Ya Benci Gak suka Gak seneng Dengki Itu komplit Bahyan Wadwan Dan Dalam kondisi Permusuhan Jadi andai Nabi Musa Dan para pengikutnya Itu ketangkep Ketemu oleh Fir'on Dan pengikutnya Pasti dihabisin Pasti digunuh semua Karena apa? Karena Ya Fir'on Dan pengikutnya Ini sudah Punya Bahyan Wadwan Yaitu Keingkaran Tentang Kenabian Nabi Musa Dan Keingkaran Terhadap Ajaran Nabi Musa Dan juga Permusuhan Ini secara Politik Berbahaya Harus dihabisin Ini Musa Itu Ini bahyan Hatta idat Urgahul Gor'oku Sehingga Ketika Sampailah Fir'on Ya Di pinggir Laut Nabi Musa Ya Ya Bingung Secara kemanusuhan Bingung Gitu Wah ini terus kemana lagi Gitu Nah Dalam posisi Terjepit Terjebak Seperti itu Allah Memberikan Wahyu Gitu Memberikan Pertolongan Akhirnya Laut itu Membelah Nabi Musa Nabi Musa Bisa Masuk Dan para Pengikutnya Terus Musa Dan Junuduhu Dan Pasukannya Ngikut Harta Ketika Sampai Di tengah Laut itu Balik Normal Dan Fir Menenggelamkan Fir'on Dan para Pengikutnya Namanya Tenggelam Di tengah Laut Itu Pasti Kondisinya Tidak Sekali Mati Itu Tidak Namanya Orang Tenggelam Pasti Ada yang Kena Air Kemudian Bisa Napas Kemudian Dalam Kondisi Kesulitan Gitu Pada Saat Seperti Itu Sedang Digulung Oleh Ombak Tadi Kola Berkata Siapa Fir'on Dalam Kondisi Itiror Itiror Itu Kondisi Yang Sangat Payah Karena Ditinggelamkan Oleh Air Laut Kemudian Terjadi Kondisi Yang Sangat Menyedihkan Namanya Tenggelam Terus Minum Banyak Air Laut Pasti Disitu Ada Dialog Di dalam Dirinya Maka Disini Dialog Dalam Batin Fir'on Ini Direkam Dalam Ayat Ini Kola Berkata Siapa Fir'on Dalam Keadaan Kondisi Yang Sulit Dan Menderita Itu Dalam Keadaan Bahagian Menangis Jadi Fir'on Semper Nangis Rojian Berharap Bisa Selamat Kemudian Dia Berkata Aman Tu Aku Beriman Aman Tu Aku Beriman Sesungguhnya Allah Tidak Ada Tuhan Tidak Amanat Yang Telah Iman Bih Dengan Allah Siapa Banu Israel Tidak Aku Beriman Kepada Tuhan Bahwa Sesungguhnya Tidak 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 Yang Telah Diimani Oleh Bani Israel Terus Wa'ana Minal Muslimin Dan Aku Fir'on Minal Muslimin Termasuk Orang-orang Yang Muslim Jadi Secara Verbal Secara Lahiriah Kalimat Ini Terucap Oleh Lesanya Fir'on Aman Tu Anahu La Ilaha Ila Ladi Amanat Bih Banu Israel Wa'ana Minal Muslimin Ini Ekror Bilisan Artinya Apa Secara Islam Ya Dia Sudah Muslim Karena Sudah Ekror Bilisan Maka Menarik Ayat Ini Memuktikan Bahwa Fir'on Yang Begitu Luar Biasanya Memusuhi Nabi Musa Ternyata Detik Detik Sakaratul Maut Sekalipun Tetap Mati Fir'on Tapi Ayat Ini Merekam Ya Allah Kan Maha Tahu Jadi Tahu Kondisi Fir'on Yang Sesungguhnya Kita Wajib Beriman Kola Fir'on Berkata Aman Tu Anahu La Ilaha Ila Ladi Amanat Bihi Banu Israel Wa'ana Minal Muslimin Jadi Ekrar Lesan Fir'on Ini Menunjukkan Dia Sudah Beriman Kepada Allah Dan Sudah Mengakui Wa'ana Minal Muslimin Aku Termasuk Orang Yang Muslim Orang Yang Berpasrah Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Ana Saat Ini Waqat Aswaita Koblu Jadi Maksudnya Al-Ana Saat Ini Kok Kenapa Kamu Baru Sekarang Kemarin Waktu Kamu Diajak Nabi Musa Untuk Beriman Kemana Aja Waktunya Sudah Habis Waqat Aswaita Koblu Dan Kamu Telah Bermaksiat Sebelumnya Fimud Dati Hayat Selama Hidup Mu Wakunta Dan Engkau Dirimu Minal Mupsidin Termasuk Orang Orang Yang Perusak Mupsidin Ini Menggambarkan Kondisi Kenapa Kok Baru Sekarang Padahal Kamu Sudah Lama Diajak Oleh Musa Untuk Bertauhid Terus Falyaumah Maka Pada Saat Ini Nunad Sika Kami Menyelamatkan Mu Bibad Nika Dengan Badan Mu Litak Kuna Supaya Kamu Ada Liman Kholfaka Bagi Orang Orang Sesudah Mu Ayatan Sebagai Tanda Ini Janji Allah Pada Hari Ini Nunad Sika Kami Menyelamatkan Ya Ini Janji Allah Nunad Jika Ya Nah Ini Nunad Jika Ini Punya Makna Allah Menyelamatkan Dari Kekafiran Yang Kedua Allah Menyelamatkan Nuhri Juga Minal Bahri Kami Akan Mengeluarkan Kamu Dari Laut Ini Bibad Nikah Nikah Dengan Jasad Bila Ruhin Yang Sudah Tidak Teruh Tinggal Jasad Saja Ya Supaya Nanti Bisa Menjadi Tanda Tanda Bagi Orang Orang Yang Hidup Sesudah Mu Dan Sekarang Terbukti Di Museum Fir'on Di Kota Kohiroh Mesir Saya Pernah Kesana Dan Melihat Langsung Yaitu Jasadnya Fir'on Yang Dulu Namanya Raja Ram Ses 3 Itu Terbujur Kaku Saya Melihat Di ruangan Khusus Itu Tidak Boleh Masuk Ke ruangan Tersebut Pakai Kamera Zaman Itu Jadi Hanya Menyaksikan Jasadnya Fir'on Itu Ya Mulai Dari Wajah Tangan Kaki Itu Masih Ya Nampak Jasad Yang Dimumi Itu Yang Keawetkan Itu Nah Ini Ternyata Sesuai Dengan Janji Allah Jadi Kami Selamatkan Kamu Badanmu Lita Kuna Liman Kholfaka Supaya Orang-orang Nanti Sesudahmu Itu Bisa Mengambil Tanda-tanda Ini Loh Fir'on Yang Dulunya Menentang Nabi Musa Ini Jasadnya Ada Jadi Ini Empiris Nyata Dan Menariknya Jasadnya Fir'on Ini Diketemukan Kembali Di pinggir Laut Kemudian Karena Dia Raja Terus Ada Prosesi Mumin Jadi Setelah Lautnya Tenang Mungkin Terus Jasadnya Ditemukan Di pinggir Laut Karena Disini Bilaruhin Berarti Jasad Tanpa Ruh Kemudian Diambil Oleh Pihak Kerajaan Terus Sesuai dengan Tradisi Yaman itu Terus Dilakukan Proses Mumi Pengawetan Menariknya Di dalam Proses Mumi Itu Ada Bahan-Bahan Yang Sumbernya Dari Nusantara Yaitu Barus Dan Merica Itu Saya Baca Di Penjelasan Proses Muminya Fir'on Itu Ada Keterangannya Jadi Artinya Bahwa Zaman Fir'on Itu Sudah Terkoneksi Dengan Wilayah Nusantara Karena Yang Ada Barus Itu Ya Hanya Wilayah Nusantara Di Barus Daerah Sumatera Utara Haceh Kemudian Merica Juga Adanya Di Nusantara Gitu Wa Inna Kasiru Minen Nas Dan Kebanyakan Manusia An Ayat Inelago Fir'on Ya Sekalipun Fir'on Sudah Jelas Ya Gembleger Ya Jasadnya Sekarang Bisa Disaksikan Kalau Ke Cairo Ya Itu Pun Ya Masih Banyak Orang Yang Tidak Mau Beriman Tidak Mau Memahami Tanda-tanda Kebesaran Allah Sebab Apalah Kofilum Karena Mereka Hatinya Sedang Lalai Dari Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Dari Penjelasan Ini Kita Bisa Mengambil Sebuah Ibroh Ternyata Allah Menyampaikan Informasi Yang Ketual Ya Yaitu Proses Ucapan Fir'on Yang Aman Tuan Tuan Nahu La Ilaha Ilaha Ladi Aman Bih Bantu Israel Wa Anam Al-Muslimin Ini Artinya Detik-detik Akhir Sebelum Sakratul Maut Kalimat Mengaku Beriman Kepada Allah Dan Mengaku Wa Anam Muslimin Ini Diucapkan Oleh Fir'on Ya Di Detik-detik Akhir Soal Diterima Atau Tidak Ya Itu Bukan Wilayah Kita Tapi Al-Hukmu Fid-Duhir Ya Hukum Itu Pada Aspek Duhir Fir'on Mengikrorkan Secara Bilisan Yaitu Kalimat Tauhid Tadi Dan Menyatakan Wa'ana Muslimin Nah Ternyata Ini Ada Rencana Dari Allah Sebagai Contoh Ibruh Ya Supaya Orang-orang Yang Hidup Sesudah Era Fir'on Ya Ternyata Sampai Sekarang Itu Bisa Belajar Banyak Oh Kalau Orang Yang Sombong Angkuh Seperti Fir'on Ya Itu Akhirnya Matinya Juga Menyedihkan Gitu Mudah-mudahan Dengan Penjelasan Ayat Ini Ya Bisa Membuat Kokoh Keyakinan Kita Ya Pentingnya Kita Memahami Belajar Tauhid Ya Dan Juga Kajian-kajian Tasawuf Ya Supaya Paham Bagaimana Meruntuhkan Ego Ya Diri kita Bagaimana Meruntuhkan Keakuan Kita Mudah-mudahan Kita senang Tiasa mendapatkan Bimbingan Dari Om Subhanallah Subhanallah